Pelatih asal Cili Luis Edmundo resmi didepak dari Persita Tangerang saat Liga 1 memasuki Pekan ke-11, Kamis tanggal 7 September tahun 2023. Luis Edmundo pergi dari Persita Tangerang setelah klub itu terus-terusan menuai hasil buruk. Tercatat, dari sebelas pertandingan Persita Tangerang bersama Luis Edmundo, Pangeran Cisadane hanya meraih 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 7 kekalahan. Bahkan, mereka baru saja meraih 6 kekalahan beruntung hingga Pekan ke-11. Terbaru, Persita takluk di kandang sendiri melawan Madura United dengan skor 1-3. Tak mau berlama-lama, Persita Tangerang pun langsung membidik pelatih baru. Nama pelatih Dipaldo Alvis kencang sebagai pelatih yang akan menahkodai klub Tangerang itu. Seperti diunggah dari beberapa akun Instagram at Gozikbola, Dipaldo Alvis adalah satu-satunya nama yang santer masuk radar Persita Tangerang, Jumat tanggal 8 September tahun 2023. Rumors Nama eks pelatih Persik, Dipaldo Alvis dikabarkan menjadi kandidat kuatna koda baru Persita, tulis akun tersebut. Sebelumnya, nama Dipaldo Alvis juga kencang dirumorkan jadi pelatih Persebaya Surabaya. Namun, malah Persita Tangerang yang kencang mengejar Dipaldo Alvis. Peluang Persita Tangerang untuk mendapatkan Dipaldo Alvis tentunya sangat lebar. Pelatih asal Portugal itu sudah berpengalaman pada klub Liga 1. Ia pernah menjadi juru taktik Persik Kediri dan juga Persebaya Surabaya yang saat itu alami dualisme yakni Persebaya 1927. Dipaldo Alvis juga pernah catatkan cerita singkat berkarir di Persebaya Surabaya yang saat itu tengah berpolemik di tahun 2011-2012. Terlebih saat ini, Dipaldo Alvis masih menganggur selepas bedlock negosiasi kontrak baru bersama Persik Kediri. Menarik dinantikan apakah Dipaldo Alvis akan diresmikan bersama Persita atau ada nama lain.